Intro Saat ini Mona berusaha untuk mendapatkan cintanya Rafael Apapun akan ia lakukan agar Rafael bisa menghargai dirinya sebagai istrinya Rafael Bahkan di episode sebelumnya Mona pun rela belajar masak dari Safira dengan harapan agar Rafael bisa menghargai dirinya Namun ternyata usahanya yang berusaha untuk menyenangkan hati Rafael malah membuat Rafael semakin tidak bisa melupakan Safira Masakan yang dimasak oleh Mona benar-benar sangat mirip dengan masakan yang pernah dimasakkan oleh Safira untuk Rafael Hingga membuat Rafael pun merasa rejavu dan tidak bisa melupakan Safira dan lalu teringat kembali dengan masa-masa dirinya bersama dengan Safira Nah guys entah apapun yang akan terjadi Mona akan terus berusaha agar dirinya bisa memperjuangkan cintanya untuk Rafael dan Rafael bisa mencintai dirinya Lalu kira-kira apalagi yang akan dilakukan oleh Mona kali ini untuk membuat agar Rafael bisa mencintai dirinya Tetaplah berada di channel ini untuk pembahasan alur cerita selanjutnya Terima kasih